Pemirsa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Suduk Capil, Tabalong memusnahkan ribuan keping EKTP pada Rabu 24 Januari 2024 tadi. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Beginilah proses pemusnahan 5.306 keping Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilakukan jajaran di Suduk Capil, Tabalong. EKTP yang dimusnahkan terdiri dari EKTP yang dicatat tahun 2022 sebanyak 3.440 keping dan tahun 2023 sebanyak 1.866 keping. EKTP yang dimusnahkan tersebut merupakan EKTP yang sebelumnya dikembalikan oleh masyarakat lantaran adanya perubahan data kependudukan seperti status perkawinan dan alamat hingga adanya kerusakan saat mencetak. Kepala Distuk Capil, Tabalong, Rawi Rawatianice menjelaskan pemusnahan EKTP ini merupakan kewajiban Distuk Capil untuk melindungi masyarakat Tabalong dari kebocoran data atau penyalahgunaan KTP. Kegiatan ini adalah menjadi sebuah kewajiban bagi kami untuk memastikan bahwa data orang meskipun KTP-nya sudah esap itu tetap aman. Kegiatannya itu sebenarnya diamanahkan bahwa kita harus memusnahkan ini dan ada berita saja keusnahan. Dulu sebelum sekitar tahun 2 ibuan itu kan masih dibolehkan untuk dibakar, tapi kemudian pada tahun 2022 kemarin ada semacam himbawan bagi kami Duk Capil dari TNI Duk Capil sendiri menyatakan untuk tidak dibakar lagi karena kita juga harus mendukung program pemerintah untuk pengamanan masalah lingkungan. Jadi itu kenapa pada hari ini kami baru melakukan mulai tahun 2022 sampai tahun 2023 ini karena untuk menyikap itu tadi. Rowi Rawatianice menambahkan usai dilakukan pemusnahan, pihaknya akan menyerahkan bekas EKTP yang telah hancur ke pengelola sampah Del Hatta Balong. Selain itu Rowi memastikan pihaknya akan melakukan pemusnahan dokumen kependudukan secara rutin sesuai dengan berita acara yang ditetapkan. Gazzali Rahman, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.